Senyum sukacita terpancar dari wajahnya. Gadis kecil ini telah menyelesaikan proses belajar di paut dan sekarang sudah naik ke tingkat SD. Ya, gadis kecil ini bernama Ecclesia Eci Saputri, yang biasa disapa Eci. Eci merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Dan saat ini, dia hanya tinggal bersama ibu dan kedua kakaknya. Ayahnya meninggal saat dia masih berusia 4 bulan. Hidup yang susah pun tidak membuat Eci menyerah dengan keadaannya. Dia sangat bersemangat dan tekun dalam belajar. Sehingga kini dia sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung. Ibunya sangat bersyukur dengan kehadiran tangan pengharapan di desa ini. Apa kabar? Luar biasa! Yes, yes, yes! Tangan di atas, tangan di bawah, di atas, di bawah, berputar. Kehadiran feeding elering center di Tanah Kapul telah membawa dampak positif bagi anak-anak di sini. Perkembangan yang baik terjadi kepada setiap anak. Mereka sudah dapat belajar bersama guru yang kompeten, kreatif dan sabar Makanan tambahan bergisi seperti susu dan biskuit pun diberikan Sehingga mereka semakin bersemangat dalam belajar Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barataya Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia Sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik Helping people live a better life